Selamat pagi dunia, kali ini giliran ceritaku. Mengawali hari ini, aku mau sedikit bersantai. Karena kebetulan banget, aku lagi gak banyak tugas. Jadi bisa leha-leha sedikit. Oh iya, gak lupa matiin lampu dulu. Soalnya, cahaya matahari udah pol banget masuk ke kamarku. Buka jendela dan nikmatin udara sejuk pagi ini. Hah, nikmat manakah yang kamu dustakan? Berhubung ACku udah aku kasih timer, jadi aku gak akan kelupaan matiin AC. Atau jadi beku pas bangun tidur. Eh, sambil cerita sedikit nih. Kalian tau gak sih kenapa aku ngelakuin itu setiap pagi? Itu semua karena aku mau menghemat listrik. Jadi gini nih, menghemat listrik ini bisa banget ngebantu kita untuk ngejaga lingkungan. Karena kita bisa membantu mengurangi penggunaan listrik. Di Indonesia sendiri, 85% pasukan listriknya berasal dari sumber daya alam tak terbarukan. Yang jumlahnya terus berkurang tanpa bertambah. Selain itu, kita kan bisa ngurangin aktivitas yang pakai barang elektronik. Dan kita alihin ke kegiatan yang lebih bermanfaat bukan? Misalnya, olahraga, nanam pohon, atau masak mungkin. Tapi yang paling pasti sih, dengan menghemat listrik, kita bisa menghemat pengeluaran. Alias, makin banyak deh uang jajan. Gitu loh ceritanya. Eh, eh, bentar-bentar. Tuh kan aku lupa cabut colokan handphone. Ini nih, hal-hal kecil yang kayak gini yang suka aku lupain. Padahal, kita nggak pake, tapi bisa makan energi listrik. Berhubung sekarang masih PPKM, aku jadi sadar. Kalau, aku jarang nih ngeringin rambut pake hair dryer. Selain bikin rambut aku makin sehat, aku juga nggak harus buru-buru untuk keringin. Toh, nggak kemana-mana kan? Jadi, sebisa mungkin hematlah energi listrik. Dan gunakan alat-alat listrik seperlunya. Kalian bisa mulai dengan aksi kecil, yang bisa kalian lakukan di rumah. Kayak yang aku lakukan tadi. Karena bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Eh, mudah ah, aku mau jalan ke depan sambil cari sarapan. Biar nggak rebahan mulu. Hahaha.